selamat menikmati banyak peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram teman-teman semuanya di antara peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Muharram adalah yang pertama diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam setelah bertahun-tahun Nabi Adam dikeluarkan dari Madinah Masya Allah dari surga Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena dilarang mendekati buah huldi kemudian beliau melakukannya atas bujukan syaitan yang bersumpah atas nama Allah dan juga rayuan daripada istrinya Hawa alaihi salam kemudian Nabi Adam alaihi salam akhirnya berdaubat kepada Allah selalu berdoa kepada Allah dan tepat pada tanggal 10 atau di bulan Muharram beliau Bapak kita sekalian Nabi Adam alaihi salam diterima taubatnya itulah peristiwa penting yang pertama peristiwa penting yang kedua yang terjadi pada bulan Muharram diangkatnya Nabi Idris alaihi salam ke tempat yang tinggi gila disebutkan bahwa beliau diangkat di langit ini terjadi pada bulan Muharram peristiwa ketiga turunnya Nabi Nuh alaihi salam dari kapal sebagaimana video yang telah lalu pada sejarah bubur Ashura memang Nabi Nuh turun dari kapalnya pada tanggal 10 Ashura jadi salah satu peristiwa bersejarah di bulan Muharram yang ketiga adalah turunnya Nabi Nuh bersama kaumnya bersama para binatang-binatang yang berada di atas kapal itu terjadi pada bulan Muharram peristiwa selanjutnya selamatnya Nabi Ibrahim alaihi salam dari api ya kita tahu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud bersama kaumnya kaum-kaum kafir namun beliau selamat diselamatkan oleh Allah api yang mestinya panas panas tetapi api itu berdan api itu menjadi menyejukkan untuk Nabi Ibrahim alaihi salam kul ya narukuni berdan jadi memang apinya mestinya panas atas izin Allah atas kehendah Allah api tersebut menyejukkan Nabi Ibrahim alaihi salam peristiwa yang kelima diturunkannya kitab Taurat pada Nabi Musa alaihi salam salah satu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabinya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Taurat kepada Nabi Musa Inzil kepada Nabi Isa dan Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam dan kitab Taurat itu turun pada bulan Muharram peristiwa keenam dikeluarkannya Nabi Yusuf alaihi salam dari penjara Nabi Yusuf yang mendapatkan cobaan di fitnah yang sangat kejam yang sangat kecih oleh Zulaikha pada saat itu akhirnya beliau dipenjarakan Nabi Yusuf dipenjara dan pada bulan Muharram Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjaranya Zulaikha kerajaan dari Zulaikha selanjutnya peristiwa yang terjadi di bulan Muharram disembuhkannya kebutaan Nabi Ya'kob alaihi salam Nabi Ya'kob adalah ayah dari Nabi Yusuf alaihi salam beliau terus menangis saat terpisah dari anaknya Nabi Yusuf sampai mengalami kebutaan dan pada bulan Muharram akhirnya Allah menyembuhkannya dari sebuah kebutaan mata yang sudah bertahun-tahun lamanya setelah bertemu lagi dengan anaknya anak tertintanya Nabi Yusuf alaihi salam kemudian peristiwa yang ketujuh disembuhkannya Nabi Ayub alaihi salam dari sakitnya yang berkepanjangan banyak orang yang mengenal cerita atau sudah tahu cerita mashur dari Nabi Ya'kob dari Nabi Ayub alaihi salam Nabi yang diberi cobaan oleh Allah dengan penyakit kulit yang berkepanjangan bertahun-tahun sampai dikeluarkan dari perkampungannya diasingkan dari perkampungannya istri-istrinya pun telah meninggalkannya dan pada bulan Muharram penyakitnya diangkat oleh Allah disembuhkan oleh Allah jadi luar biasa banyak peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram ini selanjutnya dikeluarkannya Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan Nabi Yunus adalah Nabi yang meninggalkan umatnya sehingga Allah telah menegurnya melalui Nabi Yunus akhirnya dimakan oleh seekor ikan besar namun atas izin Allah atas kehendak Allah atas kekuasaan Allah Nabi Yunus tidak lebur di perut ikan melainkan Nabi Yunus hidup dalam kegelapan ikan paus yang berada di tengah lautan dan pada bulan Muharram ini akhirnya Nabi Yunus alaihi salam bisa melihat dunia keluar dari kegelapan perut ikan yang besar meskipun demikian Nabi Yunus tetap berikir kepada Allah di dalam perut Nabi Yunus di dalam perut ikan yang besar dan itulah Nabi Yunus yang pada akhirnya keluar dari ikan dari ikan paus pada bulan Muharram selanjutnya disibakkan nyalautan bagi Bani Israel Lautan yang terbulah bagi Bani Israel itu terjadi pada bulan Muharram peristiwanya Nabi Musa dan Raja Fir'aun saat Raja Fir'aun mengejar bala tentara dari Nabi Musa Nabi Musa dan bala tentaranya terperosok terpertangkap di lautan akhirnya Nabi Musa menyebabkan lautan dengan tongkatnya tentu saja ini menjadi ma'jizat bagi Nabi Musa Rasul Allah subhanahu wa ta'ala tentu adalah sebuah kekuatan dari Allah yang diberikan kepada Nabi yang diberikan kepada Rasul sebagai ma'jizat atas ke Rasul Allah selanjutnya yang nomor 11 diampuninya Nabi Daud alhamdulillah dari kesalahannya Nabi Daud adalah Nabi yang memiliki ma'jizat bisa melulutkan besi beliau diampuni dosa-dosanya beliau diampuni pada dari kesalahannya diampuni pada 9 Muharram selanjutnya diberinya Nabi Sulaiman AS salam kerajaan Nabi yang memiliki kerajaan besar Nabi yang memiliki pasukan bukan hanya manusia tapi juga jin Nabi yang bisa mengerti bahasa binatang dan Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman ini mengerti ya Nabi Sulaiman dengan bahasa binatang dan diangkat menjadi raja pada bulan Muharram selanjutnya diangkatnya Nabi Isa AS ke langit Nabi Isa diangkat ke langit yang dalam sejarahnya saat ini juga beliau masih hidup Nabi Isa itu masih hidup berada di langit itu diangkat ke langitnya pada bulan Muharram kalau nanti diturunkan lagi oleh Allah saat dajjal sudah keluar ke muka bumi dan selanjutnya diampuninya kesalahan yang telah lewat yang akan datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ini luar biasa kesalahan yang belum datang pun sudah diampuni oleh Allah Nabi Muhammad kesalahan kesalahannya baik yang sudah lewat dan yang akan datang kesalahan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikianlah itu peristiwa peristiwa penting dalam sejarah bulan Muharram mudah-mudahan bisa menambahkan wawasan bagi kita sekalian mudah-mudahan menambahkan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sampai detik ini kita masih bisa hidup kita masih bisa diberikan keniamatan masih mendapatkan keniamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala sumber dari keterangan yang saya sebutkan di atas berada dalam kitab I'anatut Wadi Bin mudah-mudahan bermanfaat Wallahu'l-Mu'afiq ila quamil-Tariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh subhanahu wa ta'ala